Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali sharing ke teman-teman semua Kali ini Armin akan share ke teman-teman semua dalam proses pemupukan tanaman tomat Oke sahabat Tani, dalam proses pemupukan tanaman tomat ini Kita tidak semua menggunakan pupuk kimia Tidak semua juga menggunakan pupuk organik yang dipermentasi Kita juga menggunakan pupuk insta atau pupuk super cepat tanpa fermentasi Yaitu dengan bahan organik yang dari dapur sahabat Tani Yaitu kadang admin mengocorkan air rebusan ketupat Kadang air rebusan sayur-sayuran seperti nangka gitu ya Ataupun daun singkong, admin juga kadang mengocorkan ke sini Di rolling-rolling 3 hari sekali sahabat Tani Karena selain tanaman ini sedikit juga ini cuma tanaman sekala polybag Tapi hasilnya Alhamdulillah sahabat Tani ya Dengan kita menggabungkan, dengan kita meroling-rolling Dari pupuk kimia, pupuk organik cair, juga pupuk instan Alhamdulillah hasilnya memuaskan Buahnya cepat besar dan lebat Sahabat Tani, bisa teman-teman saksikan sendiri Untuk perkembangan tanaman tomatnya Tanaman tomat ini usianya sudah 30 hari lebih sahabat Tani ya Dan ini bukan benih pabrikan sahabat Tani ya Ini benih dari pasar Ini benih dari buahnya Kita buat bibit sendiri Lalu kita tanam di sini sahabat Tani ya Tapi buahnya tidak kalah dengan bibit atau benih pabrikan sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, admin akan bagikan ke teman-teman semua Biasanya admin kocorkan dengan apa saja sahabat Tani ya Pada tanaman tomat ini Oke sahabat Tani akan admin bongkar di sini Salah satunya yaitu dengan takokak atau rimba Nah sahabat Tani, takokak ini manfaatnya baik bagi manusia ataupun bagi tanaman Ini sangat bagus sekali sahabat Tani ya Selain ini sebagai pupuk kalium Juga ini bisa mencegah cacing sahabat Tani ya Jadi cacing pita yang mungkin saja Menggerogoti akar tanaman kita Akan hilang setelah kita kocor menggunakan takokak ini Oke sahabat Tani, informasi ini admin dapatkan dari harapanrakyat.com ya Bahwa tanaman takokak ini bisa mencegah cacing usus atau cacing pita Sahabat Tani ya, yang sangat berbahaya dan menjadi parasit di dalam tubuh manusia Dan juga ini tentu bisa mencegah parasit yang ada pada akar tanaman Oke sahabat Tani, dalam takokak ataupun buah takokak ataupun buah rimbang Ataupun buah pokak kalau kata orang Jawa Nah ini tinggi kalium ternyata sahabat Tani ya Kaliumnya itu per 100 gram itu 333,3 mg ya Oke sahabat Tani, kita akan timpang dulu ini Takokaknya 2 on sahabat Tani ya Nah sahabat Tani, disini kebetulan lagi ngerebus jagung Maka admin sengaja campurkan air rebusan jagung ini bersama takokak atau rimbang sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, kita akan rebus ini takokak menggunakan air rebusan jagung Supaya ini menjadi kombinasi yang bagus bagi tanaman sahabat Tani ya Nah sebetulnya tidak harus secara sengaja seperti ini Artinya misalkan teman-teman punya sayur asem Tidak kemakan airnya bisa teman-teman kocorkan Seperti yang admin lakukan beberapa waktu yang lalu Nah sahabat Tani, ini akan kita gunakan airnya saja Untuk buahnya kita tidak gunakan Karena yang admin lakukan pada beberapa waktu yang lalu juga Cuma airnya saja Nah kalau untuk buahnya ini admin akan jadikan tambahan pupuk organik cair ya Untuk dipermentasi kalau untuk buahnya Nah yang penting adalah Kita tetap gunakan gula merah sahabat Tani ya Untuk tambahannya Supaya nantinya nutrisi yang ada pada air takokak atau air rimbang Yang dicampur dengan air rebusan jagung ini Akan segera disantap oleh mikroba yang ada pada media tanam kita Dan kalau untuk media tanam admin ini alhamdulillah Sudah banyak mikrobanya Dari trikoderma, jakabak, dan lain-lain sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, admin akan tambahkan dulu dengan air sahabat Tani ya Ini kita akan gunakan air 10 liter per 1 liter air rebusan tadi itu sahabat Tani ya Untuk takokaknya kita gunakan 2 on sahabat Tani ya Siapa tahu saja petani pengen praktek Takokaknya 2 on kita rebus bersama air rebusan jagung Kemudian kita tambahkan dengan air 10 liter Nah sahabat Tani, sekarang kita tinggal kocorkan 200 ml per pohonnya sahabat Tani ya Atau 1 gelas per pohonnya Oke sahabat Tani, admin akan kocorkan ini ke semua tanaman tomat ini Oke sahabat Tani, bagi sahabat Tani yang belum percaya silahkan mencoba Dan bagi teman-teman yang pengen tahu takarannya yaitu 2 on takokak Kemudian kita rebus menggunakan air 1 liter Kemudian kita encerkan lagi ke air 10 liter Kemudian kita kocorkan per pohonnya 200 ml Oke sahabat Tani, ini sudah menjadi pupuk kalium tinggi Yang mana tadi sudah menjelaskan dalam takokak ini Dalam 100 gram buah takokak ini Kaliumnya yaitu 333 sahabat Tani ya Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau